kita akan lihat hasilnya wow luar biasa sekali sahabat sudah panjang tunasnya ini ini pun dibawah ini banyak sekali mata tunasnya ini nah ini juga sama ini sudah banyak tunasnya Halo sahabat milenial petani kreatif dan inovatif kali ini kita akan melakukan setek jeruk nipis dengan menggunakan perangsang akar lidah bayah kita gunakan inti lidah bayah ini untuk perangsang tumbuh kita akan tanam dalam media gelas plastik bekas seperti ini yang sudah kita kasih lubang bagian bawahnya nah ini sudah kita isi dengan tanah dengan campuran kompos dan arang sekam dengan perbandingan 2 satu satu dua tanah satu arang sekam dan satu kompos ini sudah kita aduk dengan rata nah ini adalah bujuk jeruk nipis yang kita ambil dari pohonnya yang sudah berbuah lebat ini kita buang dulu tunas ini ini sudah berbunga ini 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 ada bunganya ini nih bunga sama putihnya ini selanjutnya ini juga ada bunganya ini kita buang saja ini kita buang sampai sini ini kita buang sampai sini ini jadi yang dua ini kita potong ini kita ambil satu ini satu nah tempat dua sama kita selanjutnya kita bersihkan dulu ini lalu kita sayap gunting lalu kita sayap menyamping seperti ini agar nanti banyak tumbuh akarnya disini ini juga kita sayap sedikit ini juga sama kita bersihkan dulu lalu kita sayap menyamping seperti ini ini sengaja kita lukai seperti ini sahabat agar nanti banyak tumbuh akarnya disini nah selanjutnya ini kita potong dulu sedikit agar keluar etahnya ini kita oles hingga membasahi semua batang yang akan kita tanam ke tanah nah oke sudah siap selanjutnya kita akan tanam ke dalam media gelas plastik seperti ini kita buat dulu lubangnya sedikit lalu lalu kita tancapkan ke tanah kita padatkan lagi ini tanahnya sudah sangat lembab kita buat sudah kita siram dengan air sahabat jadi ini tidak perlu kita siram lagi nah oke sudah siap selanjutnya kita akan sungkup sahabat kita akan sungkup menggunakan plastik PE seperti ini nah kita balik dulu agar plastiknya tidak lengkap nah langkah selanjutnya kita ikat bagian bawah plastiknya agar nanti terjadi penguapan di dalam plastik dan nanti akarnya akan cepat tumbuh nah oke sahabat sudah siap setek jeruk nipis kita menggunakan lidah buaya dengan wadah gelas plastik warna seperti ini nah nanti ini kita akan simpan dulu di tempat yang tentu dan nanti akan kita lihat hasilnya nanti kalau sudah panjang dunasnya keluar baru kita buka sungkupnya oke sahabat nanti kita akan lihat hasilnya oke sahabat ini setek kita sudah berumur 8 hari ini daunnya sudah kelihatan dari luar dunasnya ada banyak tumbuh dan sekarang kita akan buka sungkupnya agar nanti perkembangannya lebih leluasa nah sekarang kita akan buka dulu sungkupnya kita akan lihat hasilnya wow luar biasa sekali sahabat sudah panjang dunasnya ini ini pun dibawah ini banyak sekali mata dunasnya ini nih nanti kalau sudah banyak panjang-panjang dunasnya sahabat nanti kita akan pindahkan ke pot yang lebih besar ini satu lagi nah ini juga sama ini sudah banyak dunasnya luar biasa sekali sahabat hasil setek jeruk nipis kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih